Assalamualaikum halo benda apa kabar ya semoga dan pada sehat-sehat ya hari ini masak asam-asam tulang sapi yang enak banget untuk lebih biasa tonton videonya ya sampai habis jangan lupa biar ada yang saya subscribe serta di tekan tombol loncengnya biar tidak terkenan video-video terbaru dari kami terima kasih untuk membuat asam-asam tulang ikas sapi di sini ada 3 tulang sapi 3 tulang sapi yang sudah saya rebusnya sudah empuk kemudian kita memerlukan kaldu dari rebusan sapi yang lemak-lemaknya sudah kita buang ini sebanyak 600 milinya sedang bumbu-bumbunya dan bahan-bahan yang diperlukan ada bimbing uru 7 buah ya bimbing uru 7 buah bawang merah ini ada 7 siung nih ukurannya besar bawang putih ada 4 siung besar juga nih ya jadi perlu 4 siung saja pelengkuas 2 ruas jahe ini ada satu ruas ya dan daun salam ada tiga lembar serai ada satu batang dan sebagai pelengkap sayurannya perlukan wartel nih satu buah buncis ada limah eh ini ini juga kita perlukan cabai hijau ada 6 buah cabai keriting 6 juga ya 6 buah 1 buah tomat dan cabai rawit ada 6 ya kita perlukan asam jawa ini secukupnya saja nanti diberi air 2 sendok makan ya kecap ini ada 2 sendok makan bulat pasir 1 sendok teh merica dan garam masing-masing satu sendok teh kita mulai ya bun ini bahan-bahannya ada yang diiris dan dipotong mulai saja potong cabai keritingnya ya nih potong seperti ini saja kemudian saja hijau nya ya kemudian dipotong tomatnya dibelah dua dulu ini dipotong tiga ya potong kotak-kotak saja kemudian bawang merahnya ya diiris kemudian bawang putih ini sudah ya dipindahkan dulu nah ini bukan wartanya sudah saya potong-potong ya dan ini buncis juga potong seperti ini saja ya kemudian serai kita ngebelah aja seperti ini jahe kita geprak dulu ya sebentar ya oke oke ini longkos agak keras sih kita pilih dulu geprak kita mulai ya bun masaknya ini kita pakai minyak goreng ada 2 sendok makan dengan api sedang saja kita tunggu tak panasnya ya ini sudah panas masukkan bawang putihnya dulu tumis sampai harum ya ini sudah harum masukkan bawang merahnya diaduk ya sampai layu bun sudah layu ini ya kita masukkan doang salamnya serai cehe dan kuas diaduk lagi masukkan cabainya diaduk sebentar kemudian kemudian kita masukkan kaldonya ya kita masukkan kecap manisnya ya garam dan merica gula pasir ya diaduk dulu sudah mulai panas ini sudah mulai panas ini masukkan tiga sapinya diaduk dulu ya diaduk dulu ya diaduk campur masukkan wortelnya ya diaduk dulu sudah entah masukkan buncisnya ditunggu sampai sayurannya empuk ya bun nanti baru kita masukkan belimbing asam belimbingnya sama tomat ya masukkan belimbing lulu diaduk rata ini tambahkan asam jawa nya ya yang sudah diberi 2 sendok makan air dipakai sari-sari nya saja diaduk dulu nah ini kita masukkan tomatnya serta cabai cabai rawit ya diaduk semua supaya tercampur ya bumbu-bumbunya diikas dulu apakah sudah pas garamnya kita kurang beri lagi garamnya nah ini setengah sendok teh ya bun saya tambah seger kue seger terima kasih benda ya semoga dicoba jangan lupa diaduk dan subscribe setengah terima kasih assalamualaikum terima kasih